Pemirsa di hari kedua pasya terjadinya tanah amblas di jalur tol Cikampek, Palimanan di kilometer 122-400 Subang, Jawa Barat, mulai ada aktivitas para pekerja yang menurunkan sejumlah arat berat dan mempersiapkan sejumlah material. Petugas masih memperlakukan kontraflow dari kilometer 126 hingga kilometer 117 dari kedua arah. Seperti inilah kondisi di area tanah amblas di kilometer 122 tol Cipali, Subang. Di Rabu pagi mulai terlihat para pekerja menurunkan sejumlah arat berat dan mempersiapkan sejumlah material di lokasi. Namun di area terjadinya tanah amblas belum adanya aktivitas perbaikan. Tanah amblas yang terjadi selasa dini hari kemarin hanya ditutup dan diberi pembatas keamanan. Sementara petugas masih melakukan rekayasa laun lintas dengan kontraflow. Dan nampak kemacetan pun tidak terhindarkan. Nampak ke昼